Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief secara resmi membuka kejuaraan Tarkam Kemenpora RI tahun 2024. Kejuaraan Tarkam ini merupakan program Kemenpora RI yang diselenggarakan di 3 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Bertempat di kawasan Ayak Meliuk pada Sabtu malam 7 September 2024. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief secara resmi membuka kejuaraan Tarkam Kemenpora RI tahun 2024. Acara tersebut dihadiri langsung oleh pihak Kemenpora RI yang diwakili oleh Angga Pranata Bhakti dan Forkopimda Batanghari beserta masyarakat yang tumpah ruang di kawasan Ayak Meliuk. Bupati Fadil dalam sambutannya mengatakan, mulai tahun 2022 hingga sekarang, Kabupaten Batanghari sedang menggalakkan olahraga. Semangat ini terus dibagun guna menciptakan generasi yang tangguh dan sportif. Bapak Angga dapat kami laporkan bahwa kita di Batanghari ini mulai tahun 2022 sedang menggalakkan, menggiatkan, membangkitkan kembali keolahragaan di Kabupaten Batanghari. Karena kita meyakini, dan secara teori begitu, secara praktiknya juga begitu, bahwa generasi yang kuat, generasi yang tangguh, generasi yang siap dan kompetisi zaman ini adalah generasi yang sportif. Yang badannya sehat, bugar, dan punya karakter baik. Salah satu tempat menempahnya adalah di bidang olahraga. Apabila dia ikut olahraga, mudah-mudahan ke depannya dia akan menjadi generasi yang tangguh. Kenapa? Dengan olahraga, dia bisa mengenali kelebihan dan kekurangannya. Dengan olahraga, dia bisa menghati fisiknya supaya lebih sehat lagi dan performansinya lebih baik lagi. Kemudian dengan olahraga, dia paham bahwa hidupnya butuh dengan orang lain. Kemudian dengan olahraga, dia akan memahami bahwa setiap kompetensi pasti ada yang menang dan kalah. Sehingga pada saat kalah, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tapi dia akan intervensi diri dulu. Dalam kesempatan itu juga, Bupati Fadil menyeluruhkan bantuan alat olahraga kepada para pelatih tangguh Kabupaten Batanghari. Diketahui, rangkaian kejuaraan Tarkam Kemenpora RI di Kabupaten Batanghari telah berlangsung sejak tanggal 4 September 2024 dengan menghadirkan empat cabang olahraga, yakni bola voli, tenis meja, senam, dan fun run.